Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai CIS Jakarta International Stadium yang kemarin digunakan Untuk sholat id Berjamaah Ini jamaahnya luar biasa Teman-teman dan kita Perkirakan bahwa jamaah yang hadir Ada 20 ribu orang Ini angka yang luar biasa teman-teman Dimana CIS ini Pertama kali digunakan untuk sholat Idul Fitri Nah terkait Pak Anies kemarin yang Sholat Idul Fitri di CIS itu Mendapat sorotan teman-teman dari Fraksi BDIB Dimana kemarin Pak Anies Mengatakan ini adalah mahakarya Anak bangsa Jadi CIS ini dibangun oleh Anak-anak bangsa Dan Pak Anies tidak pernah mengatakan Bahwa ini adalah hasil karya Dirinya sendiri Bukan Tetapi ini adalah hasil karya Anak bangsa Dan ini pun Akhirnya dikritik yang katanya Ini narsisme dan Hiperbolis Jadi kalimat mahakarya ini Dikatakan sebagai kalimat yang Hiperbolis Nah untuk lebih jelasnya Coba teman-teman kita lihat Beritanya Kita ambil berita dari Tempo.co.id Anies Baswedan sebut CIS mahakarya Politikus BDIB mengatakan Narsisme dan Hiperbolis Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuta Menyebut Gubernur Anies Baswedan Narsistik Karena memuji diri sendiri Dengan mengklaim Jakarta International Stadium CIS sebagai Mahakarya Jadi kalau kita Mengatakan Mahakarya apa Salahnya teman-teman Karena itu memang Karya yang cukup besar Pada era Kemimpinan Pak Anies Dan Pak Anies tidak pernah mengatakan Ini mahakarya saya Kan bukan Tetapi ini mahakarya Anak bangsa Jadi kalau anak-anak bangsa Berarti kan Luas Karena bagaimana pun Jua teman-teman CIS itu Diambil anggaran dari APB DKI Jakarta Dan APB DKI Jakarta Itu adalah Dana dari Masyarakat Jakarta Jadi Benar apa yang disampaikan Pak Anies Ini adalah Mahakarya anak bangsa Bukan Mahakarya Pak Anies Baswedan Itu kan sebenarnya Sudah jelas Tetapi Dikatakan oleh Fraksi BDIB Ini katanya Hiperpolis Dan narsistik Oke kita lanjut Teman-teman Seorang pelukis Tidak pernah Menyatakan Lukisannya Mahakarya Tetapi Orang lain yang Memujinya Bukan diri sendiri Yang memuji Narsisme Kata Gilbert Simanjuta Dalam pernyataan tertulis Selasa 3 Mei 2022 Anggota Komisi B DPRD DKI Ini mengatakan Klaim J Sebagai Mahakarya Adalah Pernyataan Hiperbolis Karena di kota lain Di luar negeri Stadion seperti Sudah menjadi Setandar Ini kalau di luar negeri Setandar Ya boleh-boleh saja Gilbert Simanjuta Mengatakan seperti itu Teman-teman Setandar Artinya kan Biasa Tetapi Di Indonesia Ini menjadi luar biasa Karena belum ada Duanya Jakarta Internasional Stadium Makanya Pak Anies mengatakan Ini adalah Mahakarya anak bangsa Karena memang terbesar Bukan hanya di Indonesia Tetapi di Asia Bahkan kemarin Media luar negeri Mengatakan JIS ini adalah Stadion terbesar Kedua Jadi ini adalah Mahakarya memang Anak bangsa Teman-teman Oke Kita lanjutkan Baik untuk Teknis Atau bola Ini teknologi Dan karya Yang sudah ada Lama di luar negeri Sedangkan beberapa Sentuhan Arsitektur Indonesia Ujarnya Dia mengatakan Anies membanggakan JIS karena Minim prestasi Gilbert mempertanyakan Kenapa Anies tidak Membanggakan Tugu sepeda Atau Tugu bambu Sebagai Monumental JIS masih Banyak yang Harus diperbaiki Seperti sinyal Telepon yang sulit Lift ke atap Yang tidak Bisa digunakan Dan debu Yang sangat tebal Menutupi Bangku yang Memerlukan Pemeliharaan Biaya tinggi Kata Angkota Dewan Dari fraksi BDIB ini Dia menyarankan Ucapan JIS Makarya Itu diikuti Permintaan Maaf Anies Basvidan Kepada korban banjir Warga yang Tidak memiliki Rumah layak Korban kebakaran Tanpa rumah Dan kegagalan Memenuhi janji Kampanye Ini kata Gilbert Supaya Pak Anies Minta maaf Kepada korban banjir Korban kebakaran Korban warga Yang tidak memiliki Rumah layak Ini supaya Pak Anies Minta maaf Ucapan Mahakarya Terkesan lebih fokus Ke kampanye 2024 Daripada Kepada warga DKI Yang tersisihkan Padahal Anies Masih Terima gaji Ini kurang Beretika Kata dia Gilbert Juga menyinggung Anies yang Mengucapkan Mahakarya Tanpa menyebut Sumbang sih Bia lain Terutama Para gubernur Sebelumnya Yang juga Terlibat dalam Pembangunan JIS Rencana Pembangunan JIS Juga Dimulai 10 tahun lalu Oleh gubernur Sebelumnya Pembangunan JIS Pembangunan JIS Kata Gilbert Juga hampir Mangkrak Hingga akhirnya Pemerintah pusat Turun tangan Menalangi 80% Biaya Ini sesuatu Yang tidak baik Kurang etis Dan Seakan Ingin Mengatakan Karya Pribadi Lebih dari 80% Adanya JIS Adalah Karya pusat Dan para gubernur Sebelumnya Kata Gilbert Anies Basvidan Menyebut JIS Sebagai Makarya Anak Negeri Saat Solat 8 Di Pelataran Luar Stadion Yang terletak Di Geluran Papangu Tanjung Priok Jakarta Utara Pada 2 Mei Yang lalu Anies Menyebut Ibarat Solat Idul Fitri Ini adalah Momen Bersejarah Mengingat JIS Baru Dipakai Perdana Dia Berterima Kasih Kepada Pihak Yang Telah Bekerja Keras Membangun Stadion Berstandar Internasional Itu Bukan Hanya Karena Bentuk Fisik Belaka Namun Juga Atas Kerja Keras Kerja Luar Biasa Dari Anak Negeri Atas Visi Dan Cita-cita Yang Dikantungkannya Kepadanya Kata Anies Basvidan Saat Solat Id Di Jakarta International Stadium Nah Itu Teman-teman Kritikan Dari PDIP Teman-teman Mengenai Pak Anies Yang Mengatakan Bahwa JIS Ini Maha Karya Anak Bangsa Maha Karya Anak Negeri Ini Dikritik Oleh Bia BDIP Katanya CIS Itu Sebenarnya Masih Ada Kontribusi Gubernur-gubernur Sebelumnya Juga Ada Peran Dari Pemerintah Pusat Karena Anggarannya Itu 80% Disupli Oleh Pemerintah Pusat Ini Yang Disampaikan Oleh Bia Gilbert Simanjutan Nah Teman-teman Kalau Kita Bicara Pembangunan Bahwa Pembangunan Itu Memang Tidak Bisa Dikerjakan Sendiri Tentu Harus Berkolaborasi Harus Bekerjasama Terutama Kepada Warga DKI Jakarta Karena Bagaimanapun Juga Dana Untuk Pembangunan CIS Ini Diambil Dari APBD DKI Jakarta Walaupun Ada Dana Dari Pemerintah Pusat Nah Bagaimanapun Juga Pemerintah Pusat Itu Memegang Anggaran APBN Jadi APBN Itu Mesti Disalurkan Ini Logika Yang Paling Sederhana Dan APBN Itu Kan Juga Berasal Dari Uang Rakyat Dari Pajak Setiap Kita Melakukan Pembelian Di Supermarket Misalnya Ini Kan Kita Kena Pajak Pajak Pembelian Setiap Beli Item Barang Di Supermarket Itu Kena Pajak Dan Pajak Itu Masuklah Ke APBN Belum Lagi Kita Misalkan Setiap Motor Air Mobil Itu Kena Pajak Itu Masuknya Ke APBN Nah Setelah Masuk Di APBN Ini Dianggarkan Setiap Tahun Disalurkan Ke Daerah Daerah Artinya Apa Bahwa APBN Itu Juga Uang Daerah Nah Kalau Dana Dari Pemerintah Pusat Disalurkan Ke APBD DKI Jakarta Atau Pemprov DKI Jakarta Maka Ini Hal Yang Wajar Karena Yang Menerima Dana Dari Pusat Itu Tidak Hanya Pemprov DKI Jakarta Tetapi Pemerintah Pemerintah Daerah Yang Lain Juga Menerima Hal Yang Sama Menerima Dana Dari Pusat Karena Itu Memang Dana APBN APBD Itu Berasal Dari Rakyat Dan Disalurkan Kembali Kepada Rakyat Jadi Kalau CIS Ini Dibangun Dari Uang APBN Juga Ada Benarnya Dibangun Dari Uang APBD Jadi Saya pikir Ini Tidak Ada Sesuatu Yang Hiperbolis Atau Narsisme Atau Makarnya Saya pikir Ini Hal-hal Yang Biasa Saja Bukan Sesuatu Yang Wow Yang Luar Biasa Karena Badasanya Setiap Pembangunan Itu Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Baik Dari Pusat Daerah Maupun Dari Rakyat Semua Ini Adalah Berkontribusi Termasuk Kita Teman Teman Nah Seperti Halnya Pembangunan Yang Dilakukan Pak Jokowi Membangun IKN IKN Itu Sumber Danya Dari Mana Sebagian Dari ABBN ABBN Dari Dari Rakyat Berarti Pembangunan IKN Kita Juga Berkontribusi Membangun IKN Itu Jadi IKN Bukan Maha Karya Dari Pak Jokowi Tetapi Maha Karya Dari Anak Bangsa Pembangunan Tol Juga Itu Tol Uangnya Dari Mana Kalau Tol Itu Diambil Dari ABBN Tentu Kita Juga Berkontribusi Itu Bukan Tol Pak Jokowi Tetapi Tol Anak Bangsa Anak Negeri Seluruh Rakyat Indonesia Membangun Tol Karena Kita Dikenai Pajak Jadi Itu Logika Yang Paling Sederhana Jadi Kalau Kita Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Gilt Seman Juta Dari Fraksi BDIB Kalimat Mahakarya Ini Dianggap Hiperbolis Dianggap Narsisme Ini Saya Pikir Tidak Tepat Karena Pembangunan Yang Dilakukan Pak Anies Di CIS Ini Tidak Mengatakan Ini Adalah Mahakarya Saya Pak Anies Tidak Pernah Mengatakan Itu Tetapi Pak Anies Mengatakan Ini Adalah Mahakarya Anak Negeri Mahakarya Anak Bangsa Jadi Semua Dilibatkan Walaupun Pak Anies Tidak Menyebut Ini Sumbang Sih Atau Partisipasi Dari Gubernur Ahok Gubernur Jokowi Gubernur Setiyoso Walaupun Tidak Mengatakan Itu Tetapi Pak Anies Sudah Mengatakan Ini Adalah Hasil Mahakarya Anak Bangsa Gubernur Bupati Itu Kan Juga Anak Bangsa Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Diperdebatkan Sebenarnya Atau Tidak Ada Sesuatu Yang Perlu Dikritik Dari Apa Yang Disampaikan Pak Anies Ini Adalah Pembangunan Mahakarya Anak Bangsa Jadi Kritik Yang Disampaikan Oleh Gilibet Seman Juta Saya Pikir Ini Terlalu Mengada-ada Teman-teman Karena Setiap Pembangunan Ini Justru Dari Hasil Karya Anak Bangsa Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Sebenarnya Pernah Diritik Tetapi Oke lah Itu Adalah Pendapat Dari Gilibet Seman Juta Bahwa Apa Yang Disampaikan Pak Anies Baswedan Terkait Mahakarya Itu Dianggap Hiperbolis Dianggap Narsistik Itu Yang Disampaikan Oleh Bihak Gilbert Seman Juta Kritikan Kritikan Yang Disampaikan Tentu Kita Bisa Menganalisa Apa Kritikan Itu Muatannya Politik Atau Muatnya Konstruktif Atau Negatif Maka Teman-teman Sendiri Yang Bisa Menyimpulkan Dan Terima kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh